Oh tau... Marr... Mar tu nama emak wak tuh? Si Mar tu nama gini ya? Mungkinkah Takkan selalu bersama Mau terbentang jarak Antara kita Biarkan Kupang menutup bayangmu Tidak mau lepaskan semua Kerianjuanku Selamat datang kembali di Atalama Bersama saya, Dayu Koto Di channel Sege, di Jakarta Kare Dan silahkan Selamat datang Yaya Farah Selamat datang Dan empat tanggung nge-request Bang, Yaya Farah bang Yaya Farah itu Bang, yang jani-janiya bang Itu penasaran gak kan? Mencari koneksi ke Yaya Farah Dan Alhamdulillah, saya direspon dengan baik sekali Berawal dari eruh di Jawa Makasih kawan Oke, saya sibuk ini ya? Ini masih tercatat di Wikipedia aja Sebagai vokalis The Winner The Winner ya? Posan Utagalung ya? Eh, sorry Bukan Nadia Utagalung Posan Tobing, siapa ex kotak Jadi sekarang masih Baru aja keluarin single baru sama The Winner Di YouTube Bisa di platform-platform ala? Udah Di segala macam Platform musik Udah Elado iTunes, Spotify, Jobs dan kawan-kawan Baru Baru aja resign Jadi Patanko beberapa waktu, setahun sih Udah setahun sempat Mencoba peruntungan menjadi Buddha Corporate Buddha Corporate Alias karyawan di salah satu media swasta Di belakang Siko aja Juga kebetulan kita lagi di kebun jeruk guys Karena ternyata Mengatur waktu antara Menjadi musisi dan Menjadi Buddha Corporate Susah Tapi menyenangkan Karena teman-teman yang ngecebo deko Banyak sekali teman-teman musisi yang bilang Yakin ya? Kerja ya? Emang lu bisa ngantor? Kan pasti orang-orang Taunya kalo pekerja sendiri tuh susah diatur gitu kan Apalagi ngikutin office hours Jago pagi Jago pagi, disiplin Tiap hari, ngantor Itu kan susah Emang iyo Cuman di isi lain Di belan terpaksa juga engga Karena kebetulan kan Akhirnya lulus gitu Akhirnya wih sudah Ya Sarjanda ilmu komunikasi Di? Di Mustopo Dulu di Padang luman Oh Mustopo Sensi Sensi Karena udah kontrak samuler CMC itu Tahun 2013 akhirnya Cabut dari Tungan Pindah ke Mustopo 2 tahun kemudian Jadi lulusnya tuh lah tahun B Terus pas saat lulus Umwa sekian kan Agak telat gitu kan Akhirnya mikir kalo misalnya Engga cobain Pekerjaan ya sesuai dengan Dengan Studi gitu ya Takutnya nanti saat Saat musik sudah tidak bisa lagi Ya Pekerjaan seni kan gitu ya Rezeki harimau kebicaraan orang kan Pas adu-adu pas enggak Pas saatnya Amit-amit gitu Enggak lagi gitu kan Minimal ya ada Ada pegangan lah Ada experience gitu disitu Gitu sih Sorry sebentar sana Apa tuh? Ampun pakai kacamatu lah Oh Ampun dan ya kan lah Kalau begitu Sebab Untuk manduan gerogi Situ ya Eh sih Coba lah sana berandoan langsung Yoyoyavara Ayy Coba dulu aja kan Kalau enggak lah Enggak wadah Tapi grong pilihnya ya Seperti itu Oh gitu ya Asli Padang Kota Asli Padang Kota Di Ipokotu Tapi mungkin Buyut-buyutnya Solo kali sih Padang sampai kuliah semester 2 Kuliah SMA dimana? SMA di Semando guys Enak gaul Padang bisa tau guys Sekolahnya anak gaul Padang guys Senat gore nih guys Oke siap kuliah? Kuliah di UNEN Awalnya ya UNEN? Dua tahun Mulai karir di dunia musik Cuma waktu SMP Itu anehnya Kali ditanya pengen jadi apa Pengen jadi musisi Padahal gak pandai main musik sama sekali Even pianika sih lah kan aja Berarti memang lah nih nyai Dari dulu bisa cita Pengen aja Kali ditanya kayak Jawaban bodohnya ya gitu Oh iya iya Kayak bikin dibinder-binder dulu kan Dia mau dulu cita-cita Orgy ya Orgy Jadi reporter Dan jadi musisi Awalnya itu adalah waktu SMP mau masuk SMA Kebetulan Pacar saat itu anak band Oke Jadi ikutan lah Ikutan festival-festival band Zaman itu Festival di Padang itu masih yang selalu ada Masih intent ya Intent Pasti ada Tiap beberapa bulan itu pasti ada festival di Padang Iya 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 Ada senior kita yang tau kalau iya 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 ikutan acara-acara kaya gitu Ayaudah dikenalin Dikenalin ikutan audisi Jadi masuk dari festival band itu, itu titik awalnya, dari situ, akhirnya branch image nya di sekolahan tuh yaya band Tyrion, yaya anak band. Akhirnya setiap festival band ikutan-ikutan baru latihan, dan setahun pertama ikutan festival band, tidak pernah juara sama sekali. Tidak pernah juara sama sekali, cuman kayak cita kita waktu itu cuma satu. Dulu namanya BDA namanya Firion, setelah cita kita adalah goals kita itu pengen suatu saat, seat awalnya itu festival band-band orang-orang tuh ngirin dan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jawa Senya tinggi maka dan papa bilang, jadi mas yuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Hendrak itu suatu berkata-untungkan tak sama nge-nge-nge-nge-nge-ngeis. Tentang perintang ulang apapun yang dikata-untung pada pasar, boleh dibuat atap jalan-pesify dan jangan, waktu pendapatan bersenai pelantiasnya. itu beruntungnya, tapi dari yang awalnya dari yang awalnya mendukung karena setahun gak pernah juara sama sekali kayak bullshit gitu emang ngako sama nanya saya lah bintap-bintap piti, terusnya latihan bank bintap-bintap piti, terusnya insert-insert gitu kan abis aja piti ya gak pernah juara dulu sama nanya akhirnya iya dipatahin kayak gitu kayak sedih gitu karena terbiasa disupport kan tidak pernah dilarang, bayangkan gak pernah dilarang tiba-tiba tidak disupport terus kayak sedih gitu sedih, tapi setelah itu baru juara oh, barat itu pemicu tuh ngetrigger tak akhirnya baru tuh disupport lagi oh gitu, berlalu bukti sih yang prestasi yang agak tapi anehnya gitu ya, karena sekalunya menang menang harusnya lah oh, barat itu memang itu tuh sama aja motor masuknya G1, jalan terus itu jalan-jalan, terlalu lancar karena nilai lah itu awal identitas sebagai anak band dan masih belum, masih jauh dari pede untuk nyanyi sendiri oh gitu sangat tidak pede padahal jam terbang kan loh ya, sebagai anak band rame-rame gitu loh sebarang kata ya kalau rame-rame kan kalau buruk ya mau rame-rame gitu kalau seneng ya senengnya rame-rame gitu iya betul, betul, betul mulai pede saat mulai kenal studio rekaman di Padang tau 6Bit gak dulu? 6Bit? 6Bit studio 6Bit tuh yang mat ya Bang Widi namanya dulu Bang Widi, gue salah satu orang yang paling berbiasa buat Yaya karena Bang Widi yang pertama kali memperkenalkan Yaya sama studio rekaman tuh, memperkenalkan ala-ala dan dia yang kayak ngasih kayak bilang kayak special nih maksudnya, apa sesuatu nih iya, ngapasih dengku nih apa sih ya aku gua ngerti teori sama sekali dan dia ngomong kayak gitu hanya dengan denger suara doang suara kan gak ada cuma ngawanan abang-abang pake rekaman lalu nyodangnya di luar motor itu siapa? Bang Widi ini nyur nyanyi gitu kan terus kayak, ya dengerin nih dan dia tau kalo Yaya yang mau suka bikin puisi puisi aja lebih berapa suka? suka jalan-jalan lebih rumit? ya suka cuman gak ngulik ya cuma suka aja ya sendra? suka tapi maksudnya yaudah cuma seneng aja bikin-bikin puisi tapi itu langsung membuat set baru di Itawa tentang perbedaharaan kata iya nah tapi untuk bikin lagu tuh masih jauh banget tuh waktu itu pikirannya karena gak bisa main telak musik sama sekali cuma bisa gitar-gitaran bodoh doang deh iya iya nah itu lah tuh ya, coba dengerin musik ini coba kamu pikirin liriknya gitu udah si tuh belajar akhirnya terbuatlah lagu sendiri di rekaman di studio Bang Cimay pasti art dana orang pada tau lagi di Padang pasti anak band Padang tuh lu dosa besar kalo misalnya pas unkem sama lu kalo generasi baru sih tau apa? generasi yang gini-gini itu masih lah Bang Cimay itu Bang Cimay gue masih punya utang baru jam net tuh wooo bikin keren tau gue oh kalo kini namanya ke 3 AM 3 AM sambil kuliah Senin sampe Jumatnya siaran waktu tuh sempet di Sushi FM itu Sushi FM? Sushi FM dulu ya terus sabtu minggunya main sama Benoit gitu di cafe atau apa gitu kan mantap ya iya iya masih belum semua sekali gak mikirin itu akan jadi profesi profesional atau apa dulu tuh bener-bener dipikirin kayak kuliah komunikasi lulus-lulus Miko akan ke Jakarta cari Karajo di media mungkin akan jadi report pengennya jadi news presenter waktu itu oh gitu waktu itu cuma sebagai musisi itu sama sekali gak iyalah beda sama sekali gak apalagi iya ampun siapa iya tidak mungkin gitu rasanya lalu tiba-tiba di 2003 bales ada X Factor di Padang itu dipaksa ikutan dari teman-teman di Arbez FM mentornya di Arbez itu gak ngasih tau karena audisinya di Arbez kan juga sama sekali gak ada keinginan untuk ikutan itu karena sebelumnya Indonesian Idol tapi Indonesian Idol waktu tahun sebelumnya itu kan misalkan itu di Padang audisi besar gitu kan iya 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 di UPI kan di UPI dan ternyata yang audisi malah guru-guru les vokal di Padang dan kebanyakan lu juri nasional ya dan kebanyakan yang lulus ya anak-anak didiknya gitu dengan suara yang yang nepot bismillah sih ya iya terus kayak eh jauh lah ya dari itu pasti aku lah ya dengan karakter yang seperti ini masih gak pede eh dipaksa lah tuh sama mentor di Arbez Kak Syairin kalau gak ada Kak Syairin gak tau deh sekarang kayak ada dimana masak? serius? karena dia yang maksa dipaksa literally dipaksa kayak kamu kalau gak dateng besok gak mau lagi nyapa-nyapa kamu begitu ya di ancam aja ya di ancam dan itu lagi UTS diunan dan ternyata jurinya langsung orang dari sini oh juri besar langsung orang dari RCDI nya dan orang dari Freemental nya itu yang mereka kaget kok wih kok gue lulus gitu kan kok bisa lulus akhirnya dari beberapa kali seleksi ikutlah dari Padang akhirnya lulus tiga orang eh empat orang sorry dari situ sama Daboy De Plus juga tuh oh De Plus Daboy De Plus ya itu kan suhu suhu di Daboy De Plus di Padang zaman dulu ya sampai 20 besar akhirnya tinggal lah ya ya satu-satunya yang gak dari Padang saat itu ya adalah penyanyi yang jarang nyanyi penyanyi yang jarang nyanyi iya malih mungkin ya iya ngulik-ngulik dan emang orang kan emang ada yang hobi nyanyi gitu iya waktu itu enggak saat itu ya nyanyi itu ya cuma pas ngulik-ngulik ada apa gitu baru waktu yang ada penampilan iya mungkin ya ya beda orang kali ya mungkin saat itu kalau tahu akan kayak gitu kejadiannya dari dulu udah dipus itu pelajaran sih buat temen-temen yang mungkin mau ikutan ajang-ajang gitu ya please kalian perbanyak bang lagu kalian deh dan emang harus punya beberapa lagu terbaik versi lu iya temen-temen yang adek-ade atau dimanapun berada gitu ya temen-temen yang memang punya punya passion di nyanyi ikutan ajang-ajang itu emang gerbang penting pintu gerbang asli kalau orang daerah yang gak kenal siapa-siapa caranya gimana salah satunya ya ajang itu selain sekarang udah banyak medianya ya iya ya udah dari situ akhirnya kebetulan jurnya mas Dhani mas Dhani ternyata memang awal ala di tandoan dari awal ala di Senowi gitu ya ke aku mulia pas ya jadi waktu itu emang pas masih masih berapa besar gitu ya masih berapa 40 besar itu udah di waktu lewat gitu sama temen-temen kayak ini nih ini gue nih jadi kayak gitu akhirnya iya pas tereliminasi di babak yang wildcard besokannya pas mau pulang misal selanjutnya sama orang RCN untuk katanya mas Dhani mau mau rekrut mau kontrak gitu RCN 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 meng calling calling untuk ngontak ngontrak kayak kontrak apuku kontrak apaan gitu kan maksudnya bisa gak hari ini ke RCN itu dia nelfon abis ujurur dan sementara waktu pesawat jam sampai gak mungkin dong maksudnya ini beneran ini beneran apa bohong sih om kayak gitu kan maksudnya iya lah rasa udah percaya kan iya lah kayak apa sih kok iya iya ini katanya Mas Dhani mau ngontrak kamu buat jadi Dewi-Dewi hah mantap ya Dewi-Dewi maksudnya kan kata Inapuri Pajak lu siap kayak gitu kalau waktu itu masih merasa kayak anak kecil gitu kan udah Mas, sekarang saya gak bisa gitu kan sekarang mau pelan Padang kirimin dulu aja. tapi saat itu masih alon panjang lah pengenak. iya. ngebe padang. baru pas dikirimin imbal kontraknya, diprim, dibaca barang-barang si keluarga, baru kayak, hmm? ah kontrak 5 tahun. 5 tahun? dewi-dewi, bla 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 bla, dan keterangan lainnya. kalo gitu, gak bisa tinggal di padang dong gitu kan. cuman kayak pasti ada perasaan yang gak siap gitu. ya sebenernya sih pindah-pindah. ya bener-bener diterbi seorang diri gitu lah. oke deh, ya udah akhirnya minta waktu untuk kelarin dulu uas. oh gitu. boleh ya? boleh ya. kelarin uas agar ya kelar dulu deh semester itu gitu loh kan nanggung kan. kelar semester 4, udah akhirnya pindah ke Jakarta. dan itu bener-bener packaging. ya itu masih yang, aduh, belum sama sekali mikirin diri gitu. jauh deh. jadi sadanya kan tuh bertahap, berproses gitu. dia masih tomboy bana. tomboy bana. jalan mas yang bungkuk abis. anak bandin. oh gila gue, saat ini bersama orang-orang hebat gitu loh kan. Dhani loh. mas Dhani. dan orang-orang rakitangan-rakitangannya. mas Kawan, mas Vega. banyak tuh arti-artisnya. banyak ya. wow. dan, pertama kali job kita adalah di klub. atas nama Dewi-Dewi? Dewi-Dewi. di klub. belum sebulan sampe Jakarta. tapi seru-seru-seru. kalo diinget-inget lagi ya kayak dulu, aduh ya amun. gak kepikiran sih. akan sampe ke industri ini gitu. akhirnya ya cabut pas 2 setengah tahun lah. aduh masalah atau? masalah gue. cuman, emang industri musik saat itu, lagi tidak berpihak pada kita. mas Dhani-nya sendiri pun juga bisa dikatakan. udah gak fokus? iya. saat itu ya. dan mas Dhani pun, sudah mengatakan kayak, lagi jendungin kayaknya musik. iya 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 iya. gitu. jadi kayak, apa yang, apa yang, tunggu gitu lah. sementara, tadi, setelah diceritakan kan, ya wak pindah ke siku, meninggalkan banyak hal gitu. pindah ke Jakarta, meninggalkan banyak hal. iya lah. banyak korbanan kan. iya orang gak ngerti gitu kan. tapi wak, wak pindah ke siku untuk, pengen profesional gitu loh. iya iya. banyak hal yang gue tinggalin gitu loh. pengennya sih juga, juga, apa namanya, profesional di tanggung. iya lah. kayak, rasuannya tuh kayak, semacam, i lost myself gitu lah. i lost myself. gak sih rasuannya kayak, kan agak benceng-benceng tanggung ya. iya. tompoy-tompoy sedikit gitu kan. apa yang capek. iya mungkin sih. bingung lah mana gak apa, kalo yang capek contang. iya. jadi emang, agak laki kan. sementara, nanggung di dayu-dayu itu emang, jadi cewek. yang literally cewek-cewek. seksi lah image-nya gitu. gak apa mana doa gitu. oh gitu. iya iya iya. hal itu sih yang menguatan. iya. tapi itu, banyak kasih pelajaran ya. cuman sometimes bikin kangen gitu. saat lagi ngejalanin itu, kangen nge-ban. nge-ban. nge-ban kan lebih santai gitu ya. gak street style lah. sementara, kalo di dayu-dayu itu lebih ke glam gitu kan. glam dan look serious. pas lah, abis itu kebetulan, baposan ngontak. aku kayak, wih. jamannya itu doa atas, eh, doa. doa selamu kok. jawaban atas doa-doa selamu. kayak kangen gitu kan. ternyata, si bang posan ini, hal hangin cerlo dari jaman aspektor tuh. hmm, berarti emang gak jadi sorotan ya. makanya, dibilang, ajang itu tuh bener-bener pintu gerbang. siap. apalagi jaman sekarang. kayak ajang udah ditampilin di youtube segala macem kan. dah banyak media ya. iya jamannya kan, gak yang segila ini ya. kalo sekarang kan emang, youtube tuh kayak emang udah hampir, hampir top main lah ya. ya gila nih, SMA dan, bawaan lagu, urangkuang gitu kan. injo gitu kan. ini dan gak buang jauh. ada tiga sepian semuanya. gitu. tuh, bertinju gak pipi siap. enggak sih. tapi tetep manja dikit. tapi deh laki-laki tadi kan. enggak lah. kayaknya awal bulan depan udah mulai turr bali jawa. wah, mantap. bener-bener jadi rancar, gak mundur. karena harusnya, bulan ini. dan kalo surang kan. maaf ya sebentar, lama lagi rupiah ya. asyik 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 asyik. oh, cantai. nama asli, nyaya farah anda. enggak. kok tau? itu. mar... mar tuh nama emak wak tuh. si mar tuh nama gini ya. eh, iya serius. jangan-jangan aku anakmu. iya. sebelah kan gak nyambung om. gak apa-pelah. pra, pra, pra. jadi farah, farah, farah. gitu. pas balita, si bayi ini cadel. oh. farah jadi faya. faya, faya, faya. jadi yaya. gitu. jadi farah itu panggilan formal. siap. yaya tuh panggilan kecil. jadi kalo di rumah, yaya. yaya ya. panggilan manja ya. kalo di sekolahan, farah. jadi kalo ada temen-temen yang panggilan farah, itu berarti temen sekolah. temen sekolah berarti. iya. kuat terbaik dari yaya farah. kalo kamu yakin, kamu bisa. karena itu terjadi. selalu terjadi. itu semacam kuat dan juga kayak booster punya manat gitu ya. kayak lagi ngerjain apapun gitu ya. iya. kalo yakin, pasti bisa. saya tuh sudah-sudah terjadi betul di kehidupannya ya. kayak acok saya lah nyelutukin sesuatu gitu ya. dan kalo awak nyelutukin itu dan awak yakin itu pasti terjadi. kayak jaman dulu ya. jaman masih bodoh-bodoh itu. nonton orang manggung kayak suatu hari aden harus ada di panggung tuh. suatu hari aden harus ada di panggung tuh. selalu ngomong kayak gitu saat nonton gitu ya. ternyata jadi. lalu pas nonton udah mulai manggung nih. jaman-jaman bodoh. suatu hari aden pasti ada di situ. di dasyat. nonton-nonton dasyat. jadi jadi. saat itu lagi suatu hari aden harus main sama musik siko. terjadi. terus suatu hari kayak nonton di youtube gitu ya. konser yang ribuan orang gitu ya. wih seru gitu ya. suatu hari aden harus bisa manggung ditonton sama ribuan orang gitu. terjadi. nah. saat ini nih. saat ini. beberapa waktu yang lalu ya. kayak kurang hal kayak gitu. kayak. ngelakuin sesuatu tuh kayak. ngapake passion. gak ada hasrat gitu ya. kayak gak ada keyakinan gitu. ternyata. ya pantesan ya. kayak. kayak kurang aja gitu. ternyata emang. ini nih yang kurang nih. iya. yang apa namanya. quote. yang selama ini. yakini gitu kan. karena dia dulu tuh selalu ngomongin. wah ini. pasti gini. ini pasti gini. dan diakini. nah. akhirnya sekarang. karena inget hal itu. akhirnya di. di. ditanggungkan lagi. melakukan sesuatu tuh. yakinin. keyakinan. terupu juga. caru melupon mantan kan. yakin gak bisa melupon mantan. yakin aja. enggak. gak yakin. kan. 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 iya sih. terima kasih ya ya. sekali lagi. mudah-mudahan. sehat selalu. semuanya. semakin sukses. apa yang jadi keinginan. tercapai insyaallah. amin. terima kasih. selalu men support. selalu men comment. selalu men like. dan selalu men share. terima kasih banyak sana. assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.